Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore kawan semua Bertemu lagi di video Andai Adisti terbaru tentang peternakan lot Hongkong Kali ini saya ingin membahas cara terbaru, cara saya ya Memindahkan kepik ke tempat media yang baru Tapi sebelumnya kita simak dulu ini Ulat Hongkong yang sudah berumur 31 hari Sehat-sehat kawan, Alhamdulillah nih Satu kotak ini isinya padat sekali Ini mungkin beberapa hari ke depan akan saya bagi dua nih Karena kalau terlalu padat Takutnya terjadi hal yang seperti kemarin Jadi ulat Hongkongnya pada stres Karena terlalu padatnya, populasinya pada stres Jadi mempercepat ulat Hongkong menjadi kepompong Mungkin itu salah satu penyebab Kenapa periode ulat Hongkong yang kemarin Yang sudah saya jual ya, ulat Hongkongnya itu Banyak yang cepat menjadi kepompong Padahal usianya baru satu bulan setengah sampai dua bulan Jadi kata senior saya Ada yang bilang Karena populasi terlalu padat Karena terlalu sering disiram air katanya Ada yang bilang kekurangan pakan Dan Setelah saya Teliti dan saya rasakan Mungkin Mungkin juga Karena terlalu kebanyakan disiram air ya Jadi disiram air itu Mungkin kalau Dikasih makan pur ayam Pur ayam aja Kalau misalnya dikasih buah Kasih sayur Sebaiknya jangan disemprot lagi Karena Kandungan air sudah terdapat Di dalam sayuran atau buah-buahan tersebut Ya disini Mari kita belajar bersama kawan Karena saya juga peternak pemula Yang terus belajar Terus meneliti Mengetahui cara-cara Peternak mulat hongkong yang baik Dan nanti ke depannya Setelah ilmu Beternak cukup mumpuni Saya berencana untuk Lebih serius Menekuni Peternakan mulat hongkong ini Jadi selama ini saya masih Skala kecil-kecilannya Hanya untuk meneliti Untuk membuat konten video youtube Dan saya bagikan videonya Ke teman-teman di youtube Di channel youtube saya Dan semoga video-video saya Bisa membantu teman-teman ya Apabila teman-teman Ada kesulitan Dalam beternakom Silahkan di komen Atau chat WA saya ya Walaupun mungkin saya belum tahu Apa yang jawaban dari pertanyaan teman-teman Saya pasti akan menanyakan kepada senior saya Agar apa yang teman-teman Pertanyakan atau kesulitan teman-teman Bisa terpecahkan Oke Kita langsung ke ini ya Untuk pemindahkan kepik Nah ini Kepik ini saya tebar 10 hari yang lalu Nah ini Periode 5 Kita lihat periode Nah periode 5 ini ditebar tanggal 20 bulan 2 20 Februari Sekarang udah 2 Maret Jadi otomatis udah 10 hari ya Bila 10 hari kan cuma 28 hari Nah ini udah 10 hari kawan Di dalam kotak penetasan ini Nah cara saya untuk memindahkan Kepik ya Agar si kepiknya tidak terlalu stres Dan juga meminimalisir kematian Telur-telur atongkong itu sendiri Karena kalau diayak ya Misalnya diayak ke Pakai ayakan kawat Ataupun ayakan plastik Itu kan Si media telur ini Besar telurnya itu kan tumpang tinggi Ada yang tergesek oleh Saringan ataupun Saringan kawat Ataupun saringan plastik ya Jadi cara telur saya begini kawan Ya ini mungkin bisa diterapkan Untuk skala kecil Karena ini memerlukan kesabaran Oke pertama-tama kita Pindahkan dulu si kotak kulat ini Ke bagian atas Kebetulan ini udah saya pindah-pindahkan Ke atas nih Kita pindah-pindahkan dulu Ini Raknya Desainnya kurang Bagus nih Ini harus dibuka nanti Ini kebetulan raknya Bekas Bekas Ternak semut keroto kawan Cuman gagal Saya gak bisa Nah ini udah dipindahkan Ke bagian atas ya Nah kan rak yang mungkin bawah kosong Nah ini adalah Kotak media telur yang baru Ini masih tetap menggunakan Campuran dedak kasar Dan purayam Untuk campurannya kawan Saya ada revisi lagi ya Revisi Jadi Dedak kasarnya itu cukup Tiga cawang Dan purayamnya cukup dua cawang Jadi totalnya Pur sama dedak Satu kotak ini Cuman lima cawang Jadi dia tidak terlalu tebal Karena setelah saya perhatikan ya Kalau terlalu tebal Campuran yang sebelumnya kan Redak kasar Tiga cawang Pur tiga cawang Jadi ini terlalu tebal Jadi Berpotensi menjadi Sarang-sarang Hama kawan Kalau terlalu tebal Jadi Bersaing antara Hama dan Bayi-bayi latongkong Pada bersarang disini Jadi saya Ambil inisiatif Mengurangi Ketebalan media Untuk Peminimalisasi Tumbuhnya Hama-hama Ulat Hama-hama Ulat itu Biasanya Ini kawan Ada kupu-kupu kecil Kupu-kupu kecil Sehingga disini Dia Bermetamroposis Jadi ulat Jadi kupu-kupu itu Jadi ulat Disini Nah nanti Ulatnya berkembang Biak disini Seperti di video Saya sebelumnya Itu kan banyak Sarang-sarang Hama Itu awalnya Dari kupu-kupu kecil Kawan Kupu-kupu kecil Hingga disini Bermetamroposis Jadi ulat Jadi ulatnya Berkembang disini Bertelur Nanti Ujung-ujungnya Jadi kupu-kupu lagi Sekarang saya udah tau Jadi tiap ada Kupu-kupu yang terbang Saya Ini aja Saya bantai Oke kawan Kita Pindahkan kotak ini Ke Rat bagian bawah Santai aja kawan ya Nah udah di Bagian bawah ya Kotak media telur yang baru Nah secara memindahkan ya Saya biasanya pakai ini kawan Pakai Kertas telur ya Kertas bekas telur Apa ini namanya Istilahnya Krak telur apa Krak telur ya Nah ini cuma punya dua Saya belum punya lagi Kita taruh aja disini kawan Ditaruh Dan tunggu beberapa Menit Atau jam Nanti si kepikan pada Masuk kesini Setelah masuk Baru Pindahkan ke bawah Dan juga ini Saya taruh ini kawan Taruh Pelepah pisang Yang udah tua Udah kering Nah dia kan Pada nempel disini tuh Langsung aja Kita pindahkan ke bawah Habis kita pindahkan lagi Nah ini udah banyak nih Nah jadi si medianya Tidak ikut dituangkan Ke kotak baru kawan Jadi media ini Tetap Berada disini Lotrolnya Tidak terganggu ya Kalau disaringkan Otomatis terganggu Nah ini nanti Beberapa menit Nah ini kan sudah banyak tuh Kita pindahkan ke bawah kawan Pelan-pelan saja Nah ini kebetulan Pake satu tangan Agak susah Nah terus Seterusnya begitu aja Kita pindahkan lagi Wah ini ada yang jatuh nih Sayang Nah seterusnya Sampai ini habis semua kawan Memang agak repot ya Tapi ya Demi keberhasilan Kalau kita santai Apa salahnya kawan Ini kalau bisa Krak tronnya agak besar Gak apa-apa Jadi biar muat banyak ya Jadi sekali angkat kan Banyak Ini kebetulan saya Cuma punya sedikit tuh Nah begitulah kawan Cara terbaru saya Bisa kawan-kawan Terapkan Untuk Meminimalisir Telor-telor yang mati Karena gesekan-gesekan Karena dituangkan Ke kotak yang ke kotak yang baru ya Kalau dengan cara ini kan Otomatis Yang bergerak Setelah dipindahkan Cuman Kepik-kepiknya doang Langsung penuh kan Nah kita langsung Pindahkan ke bawah kawan Oke kita pindahkan lagi Begitu seterusnya Sampai habis Kadang kalau yang terakhir-terakhir Suka diambil begini juga kawan Pakai kertas Kertas ini Kaper buku ya Bagian-bagian luarnya Nah misalnya Saya beginikan aja nih Nah diambil begini Lalu saya taruh disini Tapi kalau bisa ini Media yang terbawahnya Jangan dimasukin ke sini ya Takutnya Ada telur-telur Ulat hongkong yang belum mentas Kami ini pakai satu tangan Jadi agak ribet Ini hanya contoh saja Hanya simulasi kawan Oke kawan Kiranya itu saja Tipus baru dari saya Semoga bisa membantu kawan-kawan Disini mari kita belajar bersama Belajar bareng kawan Karena saya juga masih pemula ya Disini saya menyajikan video-video Berdasarkan pengalaman saya Jadi kalau ada kesulitan Atau kegagalan Atau kejadian apapun Yang penting pasti akan saya videokan Jangan bosan Selalu dukung terus Channel Channel Dayadisti ya kawan Terima kasih atas Kunjungan dan dukungan Kawan-kawan semua Jangan lupa Discuss, subscribe Di komen Di like Di share Di share di WA Atau di FB ya Dibagikan ke teman-teman semua Agar kita maju bersama Oke kawan Rupanya Cukup sekian ya Simulasi Cara memindahkan kepik Cara saya yang terbaru Ya seperti begini Memakai Kret telur Atau kertas bekas telur Dan juga Memakai bekas Bukan bekas Ini Pelopah pisangnya udah kering Ditaruh disini Nanti akan pada nempel Oke ini hanya contoh saja Garis besarnya Seperti itu Terima kasih atas Perhatiannya semua kawan-kawan Semoga kawan-kawan Sukses dan sehat selalu Amin Sekian dulu Wabilahitopik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton